Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mobil yang mau jual bro, Toyota Sienta, tipe V, otomatik, tahun 2016 kilometer rendah, 80 ribuan, tangan pertama dari baru servis sikot resmi Toyota siap gas dari Sabang sampai Merauke bro ini mobil ke 278, yang mau jual dengan jual cara rosul ya bro jadi gue bakal jelasin kondisi dan kekurangan mobil yang gue review dan gue juga bakal sebutin total modal gue beli mobil ini bro lo tinggal lebihin aja dari modal gue sojarnya kalau cocok penawaran gue lepas jualnya cash ya, gue gak jual kredit gue doain dan nonton biar Rezeki Nyerimpa bisa beli mobil impiannya cash amin amin ya rabol amin insya Allah sama sama rukah yuk cek lagi videonya sub indo by broth3rmax bismillahirrahmanirrahim nah ini dia moy bro Toyota Sienta, tipe V, Matic, tahun 2016 bro ya kilometer yang masih rendah, 80 ribuan yang pasti di service record resmi Toyota ya jadi ini tangan pertama dari baru, service record warna juga cakep bro ya jadi warna jarang ada nih, warna orange kayak gini untuk pajak masih hidup, masih panjang sampai November 2024 bro ya mobilnya masih cakep, masih segar catnya juga masih banyak yang original bro untuk kuncinya seperti ini bro nah di kunci sudah ada tombol sliding door nya ya yang pintu kanan dan kiri kita coba ya salah satunya, yang kanan nah masih berfungsi dengan baik, masih normal remote electric door nya kita tutup lagi, tinggal pencet aja bro nah dia otomatis tutup jadi keren banget bro ya jadi tipe V ini pintu kanan kirinya sudah sliding door jadi tipe terfavoritnya di Sienta bro oke, untuk ban nya juga masih baru bro lihat ya, ban nya masih terkuningnya pembuatannya 2024 bro ya jadi yang depan sepasang ban nya masih baru oke, sekarang kita cek langsung aja ke interior biar gak panjang kali lebar bro ya mobilnya interiornya juga masih segar masih original tuh bro ya, service record jadi cek langsung ke dalam aja bro nah, ya mobilnya juga gak usah panjang-panjang kali lebar bro ya cepet aja dan ini kuncinya tadi aku jelasin kita taro sini aja bro ya kuncinya taro langsung kita starter nah untuk tombolnya sudah kilas bro ya sudah smart key jika smart key ini gusarin 3 kali pencet bro ya pertama buat kontak ACC nya kedua dia buat baca ECU nya bro nanti keluar semua ini kartunya bisa cek kalau semua nah yang ketiga jangan lupa injek rem dulu injek rem baru starter nah gitu bro ya jadi biar awet bro ya dan ECU nya juga biar gak baca dulu jadi gak ngeblank oke bisa cek indikatornya indikator mati semua bro ya kecuali rem tangan sama setribet bro ya berarti elektriknya normal semua tidak ada yang abnormal starter juga bekerja dengan baik bro ya oke sekarang lo cek klimaternya kilometernya kilometernya masih 83.642 bro ya mobil Sienta tipe V otomatik 2016 kilometernya masih 80.000 bro ya berarti sekitar berapa tahun ya 8 tahun ya berarti rata-rata kurang lebih 10.000 ya masih terlalu rendah udah gitu service record resmi Toyota tahun pertama dari baru ya oke jadi gue nyalain hal dulu hasilnya biar gak ngap jadi seperti biasa bro apa aja yang gue lakuin di mobil ini bakal gue spill ya jadi biasa gue lakuin service tune up service tune up ganti oli mesin filter oli filter darah filter ac sampai weeper gue ganti baru bro ya dan mobil juga gue spuring balancing ya jadi biar lempeng terus menuju ke jalan benar udah gitu ada pegantian spare part engine mounting gue ganti baru bro ya itu juga yang ori ya engine mounting sebelah kanan baru jadi insya Allah bro ya tinggal gas aja kalian terlalu bisa lihat coba ikan di sini bro untuk oli mesin gue pake cell helix x6 yang 10 yang 40 filter oli juga gue ganti bro ya yang kiri bekas yang kanan baru berikutnya ada penggantian filter udara itu yang bawah kotor gue ganti yang baru yang atas dan filter ac gue ganti juga bro lihat ya udah kotor banget gue ganti baru yang bawah dan berikut video saat penggantian oli mesin jadi oli mesin baru filter oli filter udara filter ac baru semua bro ya udah gitu mobilnya gue service tune up juga bisa lihat di video jadi insya Allah tinggal gas aja dan busi juga di cek se kotor semua bro ya jadi di service lagi dibusikan kembali nanti bisa lihat di foto hasilnya tuh ya baru lagi karena masih layak pakai bro dan ada penggantian spare part engine mounting bro ya engine mounting sebelah kanan gue ganti baru yang original Toyota udah gitu mobilnya gue spuring ke 4 roda dan juga balancing ke 4 roda ya bisa lihat di video jadi biar lempang lurus menuju ke jalan yang benar terakhir gue ganti wiper depan sepasang bro ya jadi insya Allah siap terjang badai dari sabang sampai meruke nah itu bro ya jadi mobil insya Allah tinggal gas aja dari sabang sampai meruke tapi tetep gue tekanin namanya mobil bekas gue gak bilang perfectnya baru ya mobil baru aja dari mobil bekas bro ya tetep spare dana buat perbaikan berikutnya atau buat perbaikan yang rusak tiba-tiba atau gimana ya jadi gue tetep lo cek aja langsung dateng mau cek sendiri boleh cek bawa ke Toyota boleh dari sabang sampai meruke bebas bro jadi gue gak ada yang tutupin jualnya oke sekarang kita bahas recordnya bro ya save us recordnya tuh ya bukanya nya udah soft opening bro ya sekelasnya entah lumayan mewah bro ya nah sekarang kita cek save us recordnya nah ini buku save us ya bro paspor oke paspor sekarang kita cek service recordnya ya jadi servisnya dia ada di auto 2000 sama di A3 ya bro ya campur-campur bro ya tapi apapun itu yang penting tetep di dealer resmi Toyota oke yang pertama di km 700 perak bro ya dari baru nih km 700 perak di auto 2000 kelapa gadi terus km 9000 ya di auto 2000 kelapa gadi berikutnya km 13.000 200.000 kelapa gadi ya 21.000 kelapa gadi dan seterusnya sampai km ya gue ngabungin satu-satu ya saya kelamaan nah ini di Astridow nih ya kaya-kaya di Astridow terakhir di km 79.000 bro ya nah ini September 2003 cuma ini tulisannya kayak dokter ya bro ya tulisannya salah-salah aja tapi disini ada bro ini terakhirnya digantungkan ya ini tulisannya yang jelas nih ya nah terakhir di km 79.000 di bulan September 2023 balik lagi di 89.000 ya tapi sekarang baru 83 bro ya nah jadi di 83 tetep Olinya gue ganti dan gue servis juga kan cos berikutnya ada ini remote audio itu aja bro ya jadi mobil insya Allah tinggal gas bro ya sabang sampai beroke oke sekarang kita bahas mobilnya jadi seperti biasa gue jelasin bro ya ini mobil ini Sienta tipe V V automatic 2016 ya jadi Sienta V ini tipe Sienta paling favorit bro ya dan banyak di pasaran dan di jalan kenapa paling favorit karena V ini tengah-tengah ya gak terlalu tinggi gak terlalu rendah jadi dia kenapa favorit ini bro ya nah ini kenapa favorit ya jadi pintunya sudah elektrik kanan kiri ya sudah elektrik beda yang tipe di bawahnya tipe GMI ini belum kalau Q nah sudah pasti dia tipe tertinggi bro ya gitu bro oke untuk AC juga sama tipe Q terus di digital sudah switch steering juga keren nah ini jadi kita coba AC nya sampai full malah malah ya karena masalah AC pengaturan narangan ini cuma atas bawah luang ini sekurasi dalam ini sudah ada ready fogernya ini suhunya gue setiap ada maksimal terus audio juga masih standar bro ya masih bawahnya Toyota kita coba audionya kita coba pakai ini ya switch steering ya ya gak bisa lama-lama ya nanti kena copyright audionya lumayan walaupun standar tetap ya tapi lumayan sudah ada apa namanya ini speaker apa lupa gue namanya pokoknya speaker Twitter kan Twitter sisi kanan sama sisi kiri yang didalotin sama speaker di setiap pintunya ya jadi ada total 6 speaker dulu oke tombol start engine sudah gilas terus ada pengaturan ketinggian apa ketinggian ketinggian pendekan arah lampu terus ini pintunya sudah sliding dulu bro kita coba ya enak yang sebelah kiri kita coba normal semua terus yang kanan tunggu ya normal semua bro ya sekarang kita tutup lagi sebelah kiri tinggal tahan aja bro 1 sampai 3 detik tutup lagi normal sekarang kita tutup yang sebelah kanan ya normal semua ya normal semua ya masih bekerja yang lumayan tidak ada masalah bro oke untuk air eh sorry untuk airbag ada di penggemudi sama di penumpang ya untuk setir ini ada gore trim dulu ya karena setirnya udah udah gak layak udah bocel-bocel jadi kita bakal layak jadi untuk Toyota di usia-usia tahun-tahun segini ya 2015 dari Avasa Grand New 2016 sampai 2018 kalau misalnya mobil entah Sienta entah Yaris entah Fatunan entah Avasa itu setiap vendornya nah itu pengalaman gue tuh rata-rata udah harus di retrim bukan karena biar kelihatan bagus bagaimana tapi kalau bukan karena kelihatan buat ngelabungin telemeter atau gimana ya untuk telemeter sudah jelas bisa cek ya karena udah gak layak jadi gue rapi dan ini juga retrimnya rapi bagus oke perawin dulu sebelah kanannya awal auto ya tunggu gue pencet kanannya naik atasnya awal auto pion sudah retract bisa lihat normal semua ada masalah kita buka lagi normal semua ya ada masalah ya untuk Matic sudah CVT nah CVT ini emang lebih soft ya lebih lembut perpindahannya jangan lebih irit kelebihan ya cuma kalau yang Matic konfesional dia lebih lebih deket jentaknya lebih enak lebih agresif menurut gue walaupun tetep ya Sienta ini Matic nya CVT nya sudah pintar jadi kalau lari kecepatan 120-100 kalau stabil itu RPM nya cuma 2000-2500 jadi maka lebih irit sekarang kita coba Matic nya Matic nya posisi P kita coba KR ya normal gak ada masalah N gak ada masalah D ini Tritonic nya Tritonic nya ini plus nya ini kurangin ya jadi berubahnya kita taruh ke M ini D gitu dulu oke Natic normal gak ada masalah bisa tes langsung ke sini terus Cok-cok masih bawaan standar pabrikannya masih rapi masih rapi semua ya gak ada bekas sebab keseluruhan rokok AC sudah sudah berbawar di tombol AC di sini bro nah ini udah nyala bro kita coba AC nya ya kita coba AC nya kita coba AC nya fan yang paling besar normal ya tidak ada masalah ya oke Flapnya juga masih rapi bersih Senfizer juga ada mirror ya bro ya masih rapi lampu lampu masih nyala semua ada mirror nya oke itu aja bro ya mobil cakep jadi gue gak perlu panjang lebar di sini bro ya nanti biar mobil aja sendiri yang berbicara sama lo bro oke gue matikan AC nya gue matikan mesin nya ya oke ini mobil insal lo tinggal gas ya ban depan baru ya udah saya pecurna poli mesin baru filter-filter baru semua ya Aki juga belum lama bro Aki itu konsol Agustus 2023 ya nah ini tuh Aki ya belum ada setahun bro tuh jadi nanti lo tinggal gas gas sekarang kita ambil kuncinya sekarang cek keluar ya kita cek ke eksterior nah sebelum cek eksterior kita cek dulu ada indikasi gas banjir atau tidak kita cek ke kolong pedang nah kita cek ya aman semuanya gak ada karat karat kolong-kolongnya juga aman semua pasti gak ada karat bro ya nanti ada abadalnya bro saatnya tuh masih tebal ya sesuai kilometer tambahan aja bro ya aslinya ada di dalam oke sekarang kita cek tulang pintunya dari sila-silarnya masih utuh semua masih aman ini buat pot yang pernah buka stikers tekanan langit masih ada semua lengkap ini minus persiap bro ya ini biasa kena-kena sepatu sendal ini sila-silarnya masih utuh semua masih berpabrikannya buat pot yang gak pernah dibuka bro bisa di cek sila-silar ini juga masih utuh semua ya masih aman tidak ada bekas tabrak ini masalahnya ke pabriknya masih jelas sila-silarnya masih aman semua tidak ada bekas tabrak sekarang kita cek ke eksterior oke untuk eksterior warna catnya juga cakep bro ya orensinya cakep jadi kalau di luar bisa jadi pusat latim bro ya karena warna ini jarang ada bro oke catnya juga masih banyak yang ori untuk sebelah kanan nih ori semua bro ya catnya masih ori semua sebelah kiri ada sebagian ori pen dan memper depan belakang oke sekarang kita bahas dari pintu kanan depan catnya masih ori mulus ya ini bisa kena buka-buka pintu bro ya ini tinggal di total aja bro tinggal di total aja karena kalau di cat sayang catnya masih ori sama kucing-kucing seperti itu ya ini bisa kena batu-batu krikil di tol ya mau di sini nih kemudian overall masih oke catnya masih ori spion kanan catnya juga mulus ya batu-batu tipis ya spionnya masih utuh tidak terkecah fender kanan catnya masih ori mulus oke ban juga baru bro nih ban depan 2024 baru ya setelah buka 90% oke tap mesin juga masih mulus rapi pening bisa kaca kaca depan juga masih bawahnya bro ya gak ada baga silang-silang atau pempeng oke nah ini tampilan depannya bro tipe V tipe V ini pelaknya sudah tutup tipe V ini tipe tertingginya Q dan lampunya juga masih mulus pening tidak terpecah ini sudah proyektor vok lampnya juga tidak terpecah memper depan ini repan lagi bro ya karena ada karet jadi gua rapiin ini belum belum masih butuh krum-krumnya masih fokus semua lampu kiri depan juga butuh tidak terpecah vok lampnya juga butuh tidak terpecah memper mulus karena di repan fender kiri catnya juga masih ori bro rapi eh sorry fender kiri sudah repan ya fender kiri sudah repan catnya tapi mulus rapi bro ya masih rapi terus ban juga yang depan masih terpecah nah mulusnya masih baru 2024 eh cuma tahunnya gak ada mungkin di sisi sampingnya bro oke spion kiri juga mulus ya milusnya bocang-bocang sedikit nah sini ya stand spionnya butuh tidak terpecah pintu kiri mulus ya rapi ini milusnya ya dan milusnya terus sampai sini ini adalah sum sedikit bro nah mulai-mulai kelihatan ya oke oke yang lain overall masih oke semua cuma mulus selesai masih utuh semua masih rapi ya ini langsung di kori masih jelas selesai masih utuh aman jadi ada mas taburak selesai masih utuh semua ya selesai aman ya ada mas taburak ya atau bototnya ya nomor dibuka masih ada tinta hijau oke masih kaleng stiker nomor-ngor masih jelas ya selesai masih utuh semua masih aman ya masih kaleng jadi ada mas tembun dan bulat oke oke sekarang kita cek pintu kiri belakang setel front masih mulus rapi ya masih rapi ya mulus ya oke sekarang kita cek kita cek kita buka pintu kirinya oke masih berfungsi normal dengan baik bro ya elektriknya oke sekarang kita cek siler pintunya bro ya nah ya siler masih utuh semua masih aman ya karena kita sabrak ini setelahnya lempungannya masih buat pabriknya bro ya masih lempung gratis tidak keriting atau bekas becet-cetan atau dempulan bro ya atau dempul-dempulan nah ini setelah-setelah masih lengkap semua tulang-tulang aman semua bro ya bisa cek aman tidak ada bekas tabrak bro ya bisa di cek lempung semua bro ya masih di pabriknya masih jelas jadi tidak keriting atau bekas becet-cetan atau dempulan bro oke nah ini jok belakangnya ya jok belakangnya masih rapi masih original ya oke AC sudah ada berbelawar sisi kanan ada cup powder sini tidak ada pocket sini ada pocket sini ada cup powder oke cuman ah iya Sienta minusnya di belakang ya kurang nyamannya tidak ada sender rentangan bro ya tidak kayak Fritz ya karena Fritz kan Captain Seed ya begitu sender rentangan di Torchima juga tipis banget bro ya itu sih ya minus-minusnya yang gue tau bukan minusnya sih yang kurang nyamannya oke kita tutup lagi masih normal ya kita tutup normal rapat dengan baik fender kiri belakang masih mulus rapih ya tingkat roda siliran masih utuh kondisi belakang sekitar 78% ya ini pembuatannya oke ya ini saming mungkin disisi saming sebelah kanan bro ya sebelah kanan 2020 kemungkinan sama jika dibanding ini sepasang-sepasang gitu bro oke ini tampil belakangnya tipe V untuk lampu kiri masih butuh tidak ada terpecah yang belum Sienta ya masih kasih iman posisinya yang belum V lampu kanan belakang juga butuh ya tidak ada terpecah oke sekarang kita buka pin untuk bagasinya masih pegasnya masih berfungsi dengan baik masih masih berfungsi dengan baik untuk pemper-pempernya ini gua dipendur ya jadi mulus lagi bisa cek ya yang pada mulus nah sekarang kita baru cek ke ke bagasinya bro ya untuk bagasi lumayan ya walaupun gak laga-laga banget kalau baris ketiga lipat tapi kalau baris ketiga lipat ini lumayan lega bro ya dan ini bisa rata lantai bro ya jadi jok yang kedua yang ketiga bisa rata lantai makanya Sienta pertama kali iklan itu dia iklannya bisa bawa sepeda jadi sepeda di samping sini bro gitu oke sekarang kita cek dari ya tulang pintu bagasi dulu bro ya dari sini ya ini baut-bautnya gak pernah dibuka ya selesai selesai di situ semua masih bawa pabrikannya masih aman selesai 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 bautnya belum pernah dibuka ya oke itu baut-bautnya gak pernah dibuka ya masih aman semua ya gak ada bukas telapan juga ya aman sekarang kita cek tulang pintu bagasinya lihat ya lempau titik pabriknya masih kerong masih jelas aman semua masih lempau ya tidak keriting atau buka cacatan atau tembulan bro oke lihat buka karbentu bagasinya oke masih lempeng simetris tidak keriting atau buka cacatan ini tempat ini baru bantuan serp ini ini sepenuh barang ini di bawah ini sebentar terang satu nggak susah bantuan serp ini sepenuh barang pas pan sementara, masih ada warna-warna hija-hujanya ok, taut tulangnya bisa cek, aman semua tidak terlalu kabrak dan jokpalis ketiganya, masih rapi bersih, sisi kiri ada ke powder sisi kanan juga ada ke powder sekarang kita tutup pintu bagasinya kita cek pender kanan belakang tete masih ori, rapih, mulus lingkar roda juga masih aman kondisi belakang sekitar 70% pembuatannya 2020 untuk pintu kanan belakang, tete masih ori, rapih, mulus cuma bocek-bocek boceknya bareng sedikit ini kotor sekarang kita buka pintu kanan belakang masih normal ya, belajar yang baik sekarang kita cek sealer ya, pintunya masih utuh masih bol pabrikannya aman tidak ada buka stafrak sealer ini juga utuh semua ya, masih aman tidak ada buka stafrak tiga sisi kiri masih rancang semua, masih aman bot-botnya belum dibuka ini silernya masih utuh tidak ada buka stafrak, bisa cek tolong-tlong ambil ya bro bot-botnya belum dibuka tersisa, masih di pabriknya masih jelas nah, tetepkan tembul jadi mobil aman tidak ada buka stafrak nah, ini bro, Sienta tipe V-Matic 2016 siap gas dari sabang sampai beropi sekarang kita cek ke bagian mesin untuk kondisi mesin kita cek dulu sebelumnya bekas tabrak atau tidak dari kapan sini bro ya dari bot-botnya bot-bot itu belum dibuka ya masih utuh sealer-sealernya masih utuh semua masih aman tidak ada buka stafrak setiap mobilnya sudah jelas semua bro ya lingkar-lingkarnya masih simetri semua masih aman stikarnya masih lengkap adam juga masih bohon pabrikannya bro ya sealer utuh ini bot-botnya juga beberapa dibuka bro ya jadi mobil aman tidak ada buka stafrak sekarang kita cek ke tulang bagian mesin bro oke bot-botnya udah dibuka setiap mobilnya masih jelas bro ya jangan tinggal lingkarnya masih simetri semua masih aman cek dulu ya cek dulu ya masih lempung semua masih lempung semua masih lempung tidak keriting atau buka cet-cetan atau tempungan bro ya ya tidak ada buka stafrak nih last-statik pabriknya masih jelas cek dulu ya bisa lempung semua stikernya juga masih ada bro oke tinggal lingkar sama simetris tulangnya cek sampai bawah ya masih lempung simetris tidak keriting Atau bekas cetan atau dumpuan bro ya Jadi di mobil bebas tabrak Bisa cek walinya silahkan ya bro ya Sekarang kita cek kondisi mesinnya Dari depesik oli Olinya masih baru banget Masih fresh Warnanya masih bening Dan tidak ada bekas kerak-kerak bro ya Kalau ada kerak-kerak Nanti itu orang jarang ganti oli bro Kalau gak bisa kenali Oli pasu Untuk kondisi mesin Masih kering bro ya Belum pernah bongkar-bongkaran Tidak ada bekas selain-selain ya Warnanya-warnanya juga masih jelas bro Masih kering semua Warnanya biru, merah Jelas semua Mesinnya sudah 2 VBTI Dan nyanji mountingnya baru ya Yang mau ganti Untuk kaki juga belum setahun bro ya Di shop handlife Jadi misalnya tinggal Pake aja bro Sekarang kita cek ke kolom mesin Ada nombor 2 Laman semua bro ya Mesin kering Tidak ada remus terbongkar Untuk kelengkapan dokumennya lengkap semua bro ya Nah disini ada STNK Cuman di STNK Gue gak bisa nunjukin nopole bro ya Karena di Youtube Dilarang menampilkan informasi data pribadi Nanti videonya bisa kena take down bro Untuk nopole-nopole B B genak B nya B Jakarta Timur Ini mobilnya Sienta 1.5 tipe V ya VCVT Tahun 2016 Warna orange metallic Pajaknya hidup sampai dengan November 2024 bro ya Jadi masih panjang PKB sekitar 3,2 Total-totalnya sekitar 3,4 bro ya Nah kalau ini 3,8 Karena ada dendanya di tengah-tengah bro Oke Terus untuk kalengnya sampai dengan 2026 Jadi masih panjang BBKB juga Tanggung pertama dari baru Atas nama pelorangan bro ya 2016 Cuman gue gak bisa nunjukin bro ya Nanti kena take down videonya Kena pelanggaran Nah ini fakturnya juga lengkap 2016 ya Nah ini 2016 Jadi tanggung pertama dari baru Sampai sertifikatnya juga lengkap bro ya Nah ini semua lengkap Dan ini kunci sharepnya bro Masih baru ya Belum dipakai ya Jadi mobil lengkap semua Kecuali gak ada buku manualnya bro ya Buku manualnya penting-penting Gak terlalu penting bro ya Dari buku servisnya lengkap Jadi mobil tangan pertama dari baru Servis sikot resmi Ya Oli mesin baru Fitur oli Fitur darah Fitur asli baru semua Baru servis cinaf Bandapan baru Jadi insya Allah tinggal gas aja Dari sabang sampai merupi Oke untuk yang berniat Untuk yang berniat bisa kontak nomor di bawah Jangan lupa subscribe Untuk dapat info yang berikut ya Thank you Wassalamualaikum Bum Sub indo by broth3rmax